Halo ko friends, disini kita punya soal tentang fungsi kuadat. Dari fungsi kuadat berikut, kita diberikan domainnya adalah seperti ini. Nah, disini ada salahan, jadi ini bukan huruf i, melainkan seharusnya garis lurus seperti ini saja. Jadi sebenarnya untuk domain dari fungsi f, juga kita tuliskan kembali yang lebih jelasnya. Kita punya disini adalah untuk x, dimana untuk x-nya disini, lebih dari sama dengan minus 3, namun kurang dari sama dengan 3, dengan x merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, disini perhatikan bahwa kita ditanyakan daerah hasilnya, atau range-nya, jadi yang nanti kita cari adalah Rf disini. Nah, sebelumnya mari kita kembali tentang fungsi kuadat. Untuk bentuk fx sama dengan x kuadat plus bx plus c, kita mau punya titik baliknya adalah xb, yb, yakni min b per 2a, 4ac min b kuadat per 4a. Nah, dalam kasus ini kita punya fx-nya adalah 2x kuadat, yang dikurang dengan 5x, lalu ditambah dengan 3. Nah, disini kita punya a-nya adalah 2, b-nya adalah min 5, dan untuk c-nya adalah 3. Ya, perhatikan bahwa koefisien dari x kuadat kita punya adalah 2, yang jelas lebih dari 0. Maka disini, untuk kurvanya akan terbuka ke atas, di mana kurva dari fungsi kuadat adalah parabola, berarti bentuk parabolanya akan terbuka ke atas menjadi seperti ini, kurang lebih. Nah, disini juga kita perhatikan, bahwa untuk titik minimumnya, tentunya terjadi di sini, yakni di titik balik sebenarnya. Dan untuk nilai maksimumnya nanti terjadi di titik batas antara yang kiri atau yang kanan, nanti kita cek saja. Nah, berarti di sini tidak mungkin antara titik yang lainnya, misalkan di sini ataupun di sini, yang menjadi batas bawah ataupun batas atas dari range fungsinya. Jadi tidak mungkin. Berarti kita cukup mengecek dari nilai fungsi di titik batas, dan juga untuk nilai fungsi di titik baliknya. Nah, kita cek terlebih dahulu yang di titik batas, berarti ketika x-nya adalah min 3, dan juga ketika x-nya adalah 3. Nah, ketika x-nya adalah min 3, berarti kita punya f dari min 3, ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan min 3 yang dikuadatkan, dikurang dengan 5, yang kita kalikan dengan minus 3, lalu ditambah dengan 3. Berarti ini sama dengan, nah, 2 dikali dengan 9, berarti 18, lalu di sini kita tambahkan dengan 15, lalu di sini kita tambahkan dengan 3. Berarti hasilnya adalah 36. Nah, sekarang untuk nilai dari f3, kita punya adalah 2 yang dikali dengan 3 pangkat 2, dikurang dengan 5, dikalikan dengan 3, ditambah dengan 3. Berarti ini sama dengan, kita punya 18, dikurang 15, ditambah dengan 3, yang adalah 6. Nah, sekarang kita akan cek nilai fungsi di titik balik. Nah, cara mudahnya kita lihat saja dari koordinat titik baliknya. Jadi kita punya di sini untuk xb adalah min b per 2a, berarti negatif dari min 5, yang dibagi dengan 2 dikali dengan 2, yang kita punya adalah 5 per 4. Dan di sini untuk yb-nya, berarti nilai fungsinya di titik balik kita punya adalah, berarti 4 dikali dengan 2, dikali dengan 3, lalu di sini kita kurangi dengan min 5 yang kita kuadratkan, lalu di sini kita bagi dengan 4a, berarti kita bagi dengan 4 yang dikali dengan 2. Maka ini akan sama dengan, berarti kita punya adalah 24, yang kita kurangi dengan 25, lalu di sini kita bagi dengan 8, berarti ini adalah minus 1 per 8. Jadi jika kita bandingkan, tentu saja memang yang minimum terjadi di titik balik. Dan yang maksimum di sini kita bandingkan, antara 36 dengan 6, tentu saja 36. Berarti kita mendapati, batas atasnya nanti 36, dan batas bawahnya minus per 8. Maka dapat kita tuliskan, untuk range fungsinya, ini adalah, yakni untuk y, di mana interval y-nya adalah, untuk y, yang lebih dari sama dengan minus 1 per 8, namun kurang dari sama dengan 36, dengan y merupakan, anggota dari himpunan bilangan real. Jadi kita mendapati, daerah hasilnya adalah seperti ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.